Terima kasih masih bersama seputar iNews Pagi. Pemirsa, tahukah Anda, tiga negara dunia tidak menggunakan Google sebagai mesin pencari atau search engine. Selain Rusia dan Cina, Korea Selatan juga menjadi negara adidaya teknologi yang tidak bergantung pada Google untuk mencari berbagai informasi. Berkembang pesatnya teknologi dan inovasi membuat Korea mampu mengembangkan search engine-nya sendiri melalui Naver. Lady Marina, Jamie Jasin, dan Pung Purwadi akan mengajak Anda berkeliling ke markas Naver search engine terbesar di Korea Selatan. Pemirsa juga di Indonesia, warga menggunakan Google sebagai mesin pencari atau search engine untuk mendapatkan segala macam informasi yang dibutuhkan. Taukah Anda bahwa Korea Selatan tidak menggunakan Google? Mereka menciptakan search engine atau mesin pencarinya sendiri yang memudahkan warga untuk berselancar dan mendapatkan segala macam informasi yang mereka butuhkan. Saya akan ajak Anda berkeliling ke markas perusahaan search engine terbesar di Korea Selatan, Naver. Siapa yang tak kenal dengan Google? Mesin pencari ini begitu termasyur dan digunakan oleh jutaan warga di berbagai belahan dunia. Eits, tapi situasinya berbeda di Korea Selatan. Negeri ginseng terkenal maju akan kejagihan inovasi dan teknologinya. Tak mengherankan, mereka mampu menciptakan mesin pencari atau search engine-nya sendiri. Salah satunya, Naver. Saya beruntung lantaran memiliki kesempatan istimewa berkunjung ke markas Naver, mesin pencari terbesar dan paling banyak digunakan warga Korea Selatan. Didirikan pertama kali tahun 1999 oleh Lee Hai Jin, mantan pekawe Samsung, Naver sukses menguasai lebih dari 70 persen pasar search engine di negara Korea Selatan. Awal mulanya, Naver diciptakan lantaran Korea Selatan ingin memiliki situs pencariannya sendiri yang dikembangkan secara internal. Naver semakin mendominasi pasar Korea, lantaran penggunaan bahasa Korea yang memudahkan warga tanpa perlu menerjemahkan isi dan hasil pencarian. Pemisah saat ini saya tengah berada di kantor Naver, search engine terbesar di Korea Selatan. Melihat secara langsung, kecanggihan teknologi mereka benar-benar membuat saya takjub dan berdecak kagum. Ternyata, negeri ginseng di Asia Timur tidak hanya dikenal kaya akan budaya, juga K-pop dan K-dramanya, namun juga adidaya soal inovasi dan teknologi. Fitur-fitur yang ada di dalam Naver tidak jauh berbeda dengan Google, yakni memiliki kemampuan mengakses musik, email, webseries, film, dan sebagainya. Meski penggunaannya banyak dalam bahasa Korea, website ini cukup terkenal di penjuru dunia, baik di sekitar Asia, Eropa, dan lainnya. Naver Corporation juga menciptakan berbagai lainan produk, termasuk di antaranya aplikasi chatting line. Sejak diluncurkan, penggunaan aplikasi line terus meningkat, bahkan menjadi salah satu aplikasi chatting yang banyak digunakan di dunia, dengan total 170 juta pengguna. Karena perkembangannya cukup pesat, Naver menjadi salah satu dari 50 perusahaan digital terbesar di dunia, versi majalah Forbes. Dalam catatannya, Forbes menobatkan Naver sebagai situs portal web terbesar urutan 34 di dunia, dengan total kapitalisasi pasar senilai 22,1 miliar USD. Dalam mirsa, selain menjadi kantor search engine, ternyata markas Naver ini juga menjadi kantor robot friendly pertama di dunia, yang mengoperasikan lebih dari 100 robot, di mana robot dan manusia bisa bekerja secara harmoni. Tidak hanya itu, Naver bahkan mengembangkan artificial intelligence yang luar biasa. Saya jadi iri dan bertanya-tanya, kapan ya Indonesia bisa mengembangkan search engine-nya sendiri, dengan kecantihan teknologi yang luar biasa seperti ini? Dari Seoul Kereselatan, Lady Marina, Jemi Jasin dan Pung Purwadi, melaporkan.